Intro Sementara itu saudara terkait masa jabatan wali kota dan wakil wali kota pekan baru yang akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Firdaus berharap PJ wali kota pekan baru nantinya dapat mengusung visi pembangunan berkelanjutan. Terkait nama-nama calon PJ wali kota pekan baru, wali kota pekan baru Firdaus mengaku. Hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait siapa sosok pengganti dirinya memimpin kota pekan baru selama 2,5 tahun ke depan. Namun dirinya berharap PJ wali kota pekan baru nantinya dapat mengusung visi pembangunan berkelanjutan dengan melanjutkan pembangunan kota pekan baru yang telah dimulainya selama 2 periode kepemimpinannya. Pembangunan yang berkelanjutan. Kita harapkan PJ dan juga Bupati Wali Kota yang sekarang di Rio maupun juga di seluruh Indonesia kira-kira kita harapkan mampu menjadi pemimpin di daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga ini akan mempercepat. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, kita bisa mengeluarkan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi di tengah-tengah kita. Maka harapkan sekali lagi khusus untuk pekan baru, siapapun PJ-nya nanti yang ditunjuk oleh pemerintah pusat ya, apakah itu usulan Pak Wali, Pak Gubernur ataupun tidak yang punya kewaidangan kan mutlak kan pemerintah pusat. Nah yang melantik ya tentu Pak Gubernur. Maka sekali lagi kita harapkan PJ Wali Kota Pekanbaru dapat melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru dan khususnya Provinsi Riau ini. Firdaus berharap PJ Wali Kota Pekanbaru juga dapat membawa Kota Pekanbaru keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Priska dan Hendra Putra melaporkan.